Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk pertanyaan Namun sebelumnya kami akan membecahkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk melalui sosial media Itu yang pertama datangnya dari Emila dari Surakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Buya sebelumnya mohon penjelasannya Jika seseorang melaksanakan puasa Daud Di kemudian hari ingin mengkodoh puasa Ramadan Dan ingin melaksanakan puasa syawal selama satu pekan Bagaimana dengan puasa Daudnya? Apakah harus dimulai lagi dari awal? Puasa Daud Seperti disebut oleh Nabi Sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Nabi Daud Yaitu sehari puasa, sehari tidak Gambarnya seperti itu Maka bagi siapapun yang ingin berpuasa Daud Lalu ingin membayar puasanya Maka niatlah untuk mengkodoh puasa saja Tidak usah pakai niat puasa Daud Tapi anda bisa membuat bentuknya Kayak puasa Nabi Daud Jadi sehari anda mengkodoh Besok tidak berpuasa Besoknya lagi berpuasa Besoknya tidak Tapi ini adalah untuk mengkodoh semuanya Khususnya itu ibu-ibu yang punya hutang Hutangnya banyak belum diberes hutang puasanya Ini mepet beras minggu lagi cepat ya Yang rebut suaminya nanti Suruh nemenin lagi suaminya Jadi puasa Daud Kemudian puasa Daud Kalau pengen melakukan situs awal Atau puasa Senin kemis Mungkinkah puasa Daud digabung Dengan puasa Senin kemis Ini pertanyaan sering Misalnya Puasa Daud kan sehari puasa Sehari tidak Hari Senin saya puasa Daud Hari Selasa saya tidak Hari Rabu puasa Daud Hari Kemis Apakah saya tidak puasa Itungan puasa Daud kita Tidak berpuasa Tapi Imam Sutui jelaskan Kalau ingin puasa Puasa Senin kemis Tidak merusak puasa Daud Puasa hari kemis Setelah hari kemis puasa Ya sabtunya jangan puasa Karena apa dikatakan Puasa Nabi Daud Dengan puasa Senin kemis Sama-sama hebat Bedanya Kalau puasa Senin kemis Nabi sendiri yang melakukannya Puasa Daud Nabi memberitakannya Masa kita meninggalkan Kita menjaga puasa Daud Sampai meninggalkan puasa Senin kemis Contoh Puasa Senin kemis Jadi puasa Daud bisa tetap Jadi Rabu saya berpuasa Daud Mestinya kemis saya berbuka Tak ada yang kemis ketemu puasa hari kemis Saya puasa hari kemis Kemudian sabtunya saya tidak puasa Agar gambarnya sehari puasa Kemis puasa Kemudian jumat Saya tidak berpuasa Sabtu saya puasa Senin saya tidak berpuasa Eh Ahad saya tidak berpuasa Senin puasa Selasa tidak Rabu puasa Dan begitu seterusnya Jadi kalau ketemu hari sunnah Misalnya 10 Muharram Ashura Puasa Biarpun pas seharusnya saya buka Dari puasa Daud Itu boleh Jadi Jangan sampai namanya puasa buat sunnah Itu kayak aturannya Tidak boleh diganggu Tidak boleh diganggu Wah ini tidak boleh Pas Mas ayo Ayat puasa Muharram Waduh Saya pas Mestinya buka puasa Daud Ini gimana ini Ya Makanya belajar Gara-gara Menjaga puasa Daudnya Sampai 10 Muharram Yang pahalanya besar itu Ditinggalkan Puasa Muharram Oh begitu Ya Dijelaskan Di panjang lebar Masalah yang dibikin ini Karena banyak orang yang Ya Menghindar dari puasa Puasa sunnah Yang dikukuhkan juga Gara-gara Menjaga puasa Daud Termasuk diantaranya Jangan kencang-kencang Anda puasa Daud Itu sunnah Takut Pas anda harus berpuasa Ibu anda datang Ingin makan bareng Maaf mama Saya lagi puasa Daud Kamu ini kok tambah Bodoh kan ya Seneng kan ibumu Pengen makan bareng Puan puasa Daud Hukumnya sun Sunnah Jadi jangan sampai Ibumu sakit hati Ya Allah Sudah aku bawain Nasi apa kalau cerebon Nasi jamlam Kesenenganmu Nak Tak tahu hanya kamu puasa Tidak begitu caranya Ya Puasa Senengkan ibu Semua puasa sunnah itu Boleh dibatalkan Demi memul Muliakannya Memuliakan orang Misalnya orang tua Dan seterusnya Seperti itu ya Wallah Lembis So